Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi buat semua sobat marketing dimanapun kalian berada Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan sharing lagi yang disebut dengan STP Kalau sebelumnya dalam STP saya sudah membahas S-nya yaitu S-segmentasi Nah untuk video kali ini saya akan cerita apa itu yang disebut dengan targeting sama positioning Targeting itu apa Targeting itu adalah konsepnya bagaimana kita mentargetkan konsumen kita Kita menentukan Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan targeting itu adalah Bagaimana kita menentukan siapa konsumen yang mau kita layani Itu targeting Nah kemudian untuk melakukan targeting itu gimana nih Faktor apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita mau melakukan targeting Kalau sebelumnya saya cerita yang sudah segmentasi itu kita segmentasi bisa lakukan mass segmentation Semuanya kita lakukan jadi segmen kita Atau kita melakukan differentiated segmentation Atau single segmentation Nah sama targeting itu menyambung ke yang segmentasi kemarin Bahwa ketika kita melakukan targeting Ini kita bisa yang kita lakukan basisnya adalah satu adalah mass segmentation Targetnya kita Targetnya adalah mass segmentasi Semua orang menjadi target kita Menjadi pasar kita Itu menjadi mass segmentation Yang kedua Yang kedua adalah differentiated targeting Atau differentiated marketing Apa itu differentiated marketing Kita bagi satu persatu Segmennya Misalnya segmen kelas menengah Segmen kelas atas Segmen kelas bawah Atau segmen usia muda Segmen usia setengah muda Segmen usia dan lain sebagainya Atau kita berhasil Segmentasi Differentiate marketing Buat orang-orang yang pekerjaannya Formal Atau pekerjaannya Kantoran Atau kita bisa melakukan segmentasi Berdasarkan orang-orang yang kerjanya Misalnya Apa namanya Kerja informal Itu kalau yang business to customer Itu jadi target kita Nah kalau business to business Yang menjadi target kita siapa Apakah semua Industri yang ada yang Misalnya kita bicara industri building material Industri bahan bangunan Apakah semuanya menjadi target kita Bisa Atau kita melakukan diferensiasi Siapa aja yang menjadi target market kita Apakah Industri bangunan itu Hanya konsumennya Yang jadi konsumen kita adalah Yang konsentrasi untuk yang Toko modern misalnya Atau bisnisnya Toko tradisional Nah Kemudian toko modern itu Toko modern yang kayak apa Apakah toko modern itu yang Menyediakan konsep DIY Atau gimana Nah itu yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah Ketika kita Tadi saya ngomong soal toko bahan bangunan Misalnya Bahan bangunan saat ini Kebanyakan Orang-orang di Indonesia itu Melakukan pekerjaan Ketika mereka mau Renovasi Itu mereka Panggil ahli bangunan Kenapa Tinggal panggil ahli bangunan Mereka yang kerjain Mungkin belum banyak Orang Indonesia yang Terbiasa melakukan DIY DIY atau do it yourself Nah Itu bisa jadi Nies marketing kita Atau target Market kita yang Beda dibandingin yang lain Yang lain konsepnya Ada orang yang khusus Yang pokoknya pasang Orang toko bangunan Atau sama Apa namanya Ahli bangunan Dan lain sebagainya Nah Yang jadi segmen Yang nomor tiga Itu adalah Nies marketing Nies marketing itu tadi Yang Marketnya ada Tapi belum tergarap Marketnya ada Tapi masih kecil Nah itu Mau kita kerjakan Orang-orang yang Biasanya terbiasa Belum terbiasa Orang-orang yang Mau melakukan itu By By themselves Jadi Kita lakukan Sendiri Kita cuma jual Barangnya aja Barangnya itu Barangnya tinggal Siap dibangun Kita Kita kerjain sendiri Di rumah Nah Itu salah satu Contoh Melakukan targeting Pasar Yang Nies marketing Yang terakhir adalah Mikro marketing Mikro marketing itu apa Mikro marketing itu Kita melakukan Benar-benar Ya Yang skala kecil Bisa itu skala Kelompok Kelompok kecil apa Kelompok penurahan Atau Kelompok RT RW Jadi menjadi target kita Kenapa kita Men target kita Ya karena Kapasitas kita Kita belum bisa Sampai Menyentuh level Kabupaten Kita belum bisa Sampai level Kecamatan Misalnya Apalagi level Provinsi Atau level Nasional Kita baru Sanggup melayani Level RT Atau kita baru Sanggup melayani Level RW Nah Itu kita kerjakan Itu jadi target kita RW 1 Sampai RW 2 RT 1 Sampai RT 10 Itu jadi target kita Duluan Karena kita Ini biasanya Buat perusahaan-perusahaan UKM Ya perusahaan-perusahaan Mikro Yang mereka itu Belum terlalu Punya banyak Resources Sehingga kita Bisa Masih bisa Melakukan pendampingan One by one Itulah yang disebut Dengan targeting Jadi kita menentukan Siapa Konsumen Yang mau kita Layani Ingat Konsumen itu Adalah seseorang Yang harus kita Layani Bukan konsumen Melayani Kita Kita udah tau Segmentasi Kita udah tau Gimana saya Targeting Nah sekarang Kita mau cerita Yang disebut dengan Positioning Positioning Di video saya Sebelumnya Kita cerita Bagaimana Kita membuat Image Kepada Konsumen calon Atau konsumen kita Image nya Seperti apa Perusahaan kita Ya tadi Apakah image Perusahaan kita Itu adalah Image yang Melayani level Menengah atas Apakah image Perusahaan kita Dalam level Yang menangani Semuanya Atau image Coba Kalau kalian sekarang Bandingkan misalnya Apple sama Samsung Image kalian Ketika lihat Logonya Apple itu Pasti Wah ini Barang mahal Kenapa Ini barang mahal Atau Ketika Kalian melihat Merak yang baru Merak Merek OPPO Misalnya Oh Begitu Merak OPPO Oke Ini barangnya Kira-kira Cukup buat Kantong Mahasiswa Atau Ini Kira-kira Cukup buat Yang baru Mau beli Handphone Sedangkan Si Logo Melihat Logonya Apple Tadi Wah ini Belum ada Di level Saya Saya Belum bisa Mencakup Mereka Buat Orang-orang Yang baru Mulai Bekerja Misalnya Karena Saya Baru Mulai Bekerja Atau Bahkan Mahasiswa Saya Belum Masih Mahasiswa Belum Bisa Kalau Beli Apple Apalagi Apple 12 Harganya Bisa Sampai 30 Juta Belum Bisa Seperti Itu Dengan Melihat Brand Melihat Gambarnya Logonya Itu Sudah Tertanam Terlihat Di Benak Kita Barang Ini Barang Apa Di Lain Sisi Kalau Di Apa Saya Bilang OPPO OPPO Itu Orang Itu Ibaratnya Adalah Handphone Sejuta Umat Sama Ketika Kalian Mau Beli Mobil Ketika Melihat Logonya Mercy Sama Melihat Logonya Toyota Akan Berbeda Atau Misalnya Sama Toyota Sama Toyota Tapi Berbandingnya Adalah Alphard Sama Toyota Avanza Bedanya Dimana Ketika Kita Melihat Logonya Si Alphard Logonya Alphard Itu Dan Kita Melihat Logonya Kita Melihat Tulisannya Avanza Itu Berbeda Imesnya Ketika Logonya Alphard Kemewahan Luxury Buat Orang Orang Yang Sudah Mapan Ini Mobilnya Artis Kalau Indonesia Padahal Di Luar Negeri Belum Nantung Artis Di Indonesia Alphard Itu Selalu Buat Orang Penting Tapi Itu Di Indonesia Di Negara Lain Tidak Seperti Itu Sedangkan Levelnya Ketiga Kita Oh Ini Mobil Sejuta Umat Hampir Semua Orang Atau Banyak Orang Yang Pakai Avanza Atau Pakai Xenia Ini Image Positioning Itu Kita Menempatkan Barang Kita Ada Dimana Itu Disebut Dengan Positioning Kita Sebagai Sales Toyota Atau Kita Sebagai Sales Alphard Kita Sudah Menyampaikan Kepada Konsumen Ini Posisi Saya Ada Disini Saya Sebagai Sales Apple Saya Atau Saya Sebagai Sales Oppo Saya Secara Langsung Menyampaikan Kepada Konsumen Ini Loh Saya Ini Loh Produk Saya Posisi Saya Dari Sini Itulah Pentingnya Kita Melakukan Positioning Jadi Posisi Yang Dibidik Adalah Mindset Nya Mindset Nya Orang Mindset Nya Orang Seperti Apa Kita Kita Bangun Branding Butuh Waktu Yang Tidak Sebentar Untuk Membangun Positioning Yang Tepat Sampai Orang Begitu Melihat Satu Logo Dia Paham Oh Ini Barang Ini Buat Ini Itu Seperti Itu Sudah Taukan Kita Gimana Caranya Kita Melakukan Positioning Tadi Sekarang Gimana Caranya Kita Tadi Bahas Yang Disebut Dengan Gimana Faktor Faktor Yang Melakukan Positioning Seperti Apa Nah Sekarang Gimana Caranya Kita Melakukan Positioning Pertama Kita Buat Dulu Yang Disebut Dengan Point Of Difference Atau POD Apa Itu POD Point Of Difference Tapi Artinya Apa Kita Menciptakan Sesuatu Yang Unik Yang Berbeda Dibandingkan Siapa Competitor Misalnya Yang Berbeda Itu Apa Misalnya Kita Yang Berbeda Adalah Kita Mau Jualan Laptop Misalnya Kita Mau Jualan Laptop Nah Kita Produk Laptop Sekarang Selama Ini Laptop Misalnya Ukurannya 13 In Misalnya Belum Ada Laptop Yang Ukurannya 9 In Atau 8 In Kita Mau Bikin Sotin Berbeda Laptop Yang Kecil Atau Sebaliknya Kita Bikin Laptop Yang Ukuran 17 In Karena Belum Ada Selama Ini Laptop Paling Gede 13 In Kita Bikin Laptop Yang Ukuran 17 In Atau Kita Misalnya Bisnis Kita Industri Otomotif Industri Otomotif Selama Ini Mobil Yang Laku Adalah Mobil Yang Di Kisaran 1500 An 1300 1500 Nah Belum Ada Atau Jarang Apa Namanya Mobil Yang Buat Seven Seater Misalnya Itu Dengan CC Lese 800 700 Belum Ada Misalnya Seperti itu Memang Itu Akan Sangat Berat Dan Sebaginya Karena Mobilnya Besar Tapi Sesanya Kecil Nah Tapi Itu Ada Pembeda Kayak-kira Itu Pembeda Apa Pembeda Kita Dibandingin Orang Lain Atau Kalian Juga Bisa Melakukan Positioning Diri Kalian Dibandingin Orang Lain Seperti Apa Posisi Pembedanya Apa Misalnya Posisi Pembedanya Adalah Kalau Orang Misalnya Pergi Ke Kampus Dia Jalan Kaki Nah Posisi Ini Dia Cari Beda Dia Kampus Apa Helikopter Beda Dibandingin Yang Lain Itu Yang Extreme Seperti Itu Nah Tapi Kita Selalu Cari Yang Extreme Tapi Intinya Dari Posisi Itu Kita Cari Point Of Difference Dari Produk Kita Itu Apa Misalnya Point Of Difference Itu Yang Kecil Itu Bisa Membedakan Dibandingin Yang Lain Misalnya Semua Produk Kopi Itu Warnanya Hitam Ya Kan Nah Kita Bikin Produk Kopi Produk Kopi Tapi Bubuk Kopinya Itu Warnanya Bukan Hitam Putih Misalnya Entah Dengan Campuran Seperti Apa Saya Kurang Paham Tapi Itu Membedakan Dibandingin Orang Masih Tertarik Pertama Kali Kok Warnanya Begini Rasanya Gimana Enak Gak Mereka Blowing Itu Sebut Point Of Difference Yang Kedua Untuk Point Of Difference Itu Gimana Caranya Kita Bisa Membedakan Di Bukunya Kotler Disebutkan Kita Bisa Berbeda Dilihat Dari Sisi Apa Produk Seperti Apa Personel Seperti Apa Channel Seperti Apa Image Seperti Apa Atau Ini Lahir Sebut Ini Sebenarnya Dari Marketing Mis Itu Jadi Rangkuman Dari Marketing Mis Itu Yang Bisa Membedakan Kita Apa Apakah Orangnya Orangnya Ramah Yang Melayani Atau Produk Itu Memang Extraordinary Kemudian Channel Channel Pengirimannya Bisa 24 Jam Anytime Kita Mau Minta Barang Bisa Dikirim Kapan Aja Yang Yang Saya Cerita Di Depan Image Image Yang Dibentuk Dari Logo Nah Itulah Kita Melakukan Perbedaan Dibandingin Yang Lain Itu Disebut Point Of Difference Nah Posisi Kita Lakukan Point Of Parity Apa Itu Point Of Parity Pasti Kita Mau Bikin Satu Merak Kopi Misalnya Semua Orang Tahu Kopi Rasanya Seperti Pahit Nah Kita Kopi Rasanya Pahit Atau Kita Mau Bikin Mobil Mobil Semua Tujuannya Apa Mobil Rodanya Empat Mobil Bisa Buat Tujuh Orang Bisa Buat Lima Orang Pada 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 Seperti Itu Sama Kan Mau Itu Si Avanza Mau Itu R3 Mau Itu Expander Sama 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 Mobil Seven Sama Sama Mobil Yang Bisa Memuat Orang Banyak Perbedaannya Apa Logonya Beda Fiturnya Dalamnya Beda Itu Yang Buat Point Of Difference Tapi Sama Awalnya Sama Produk Rodanya Empat Ya Mesinnya Sama 1300 Atau 1500 Itu Point Of Parity Itulah Yang disebut Dengan Point Of Parity Untuk Melakukan Positioning Setelah Kita Tau Point Of Difference Kemudian Kita Melakukan Point Of Parity Nah Sekarang Ketika Kita Mau Menanamkan Image Kepada Orang Ya Kan Menangkap Positioning Orang Itu Tadi Kita Melakukan Menciptakan Brand Yang Kuat Gimana Caranya Menciptakan Brand Yang Kuat Ada Disebut Dengan Konsep 90 Ten Apa Yang Konsep 90 Ten Saya Baru Dengar Ya 90 Ten Konsep Disini Adalah Dari Seluruh 100% Usaha Kita Untuk Menciptakan Image Kepada Konsumen Kita 10% Hanya Dilakukan Waktunya Itu Dilakukan Untuk Melakukan Produksi 10% Misalnya Waktunya Untuk Melakukan Promosi Itu Adalah Satu Tahun Nah 10% Dari Satu Tahun Itu Waktu Buat Produksi Sisanya Yang 90% Kali Satu Tahun Itu Kita Mendistribusikan Barang kita Mendistribusikan Image Kita Kepada Calon Konsumen Kita Mentransferkan Apa Namanya Image Itu Kepada Calon Konsumen Atau Konsumen Kita Jadi Prosesnya Itu Tadi Hanya 10% Proses Produksinya 10% Yang 90% Itu Kita Benar-benar Getol Menyampaikan Berulang-ulang Sesuatu Yang berulang Itu Pasti Akan Selalu Diingat Nah Yang Itu 90% Itu Konsep Yang Harus Kita Kerjakan Situ Jadi Ketika Kita Sudah Mengetahui Konsep 90 10 Ini Tadi Berarti Kita Bisa Ini Kita Sudah Melakukan Brand Positioning Dengan Benar Kita Sudah Melakukan Kita Sudah Establish Apa Namanya Brand Positioning Merak Kita Itu Yang perlu Kita Kerjakan Nah Kalian Misalnya Nanti Akan Melakukan Diminta Untuk Melakukan Brand Positioning Kita Benar Benar Harus Melakukan Komunikasinya Intense Kepada Calon Konsumen Atau Existing Konsumen Kita Kenapa Karena Dengan Semakin Intense Kita Melakukan Komunikasi Itu Itu Akan Teringat Kepada Mereka Ini Produk Kita Ini Yang Kita Lakukan Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Kalayak Semuanya Nah Udah Nih Kita Udah Melakukan Establish Brand Positioning Kita Sudah Memberikan Brand Positioning Yang Tepat Kepada Jalan Konsumen Kita Nah Sekarang Ketika Kita Mau Melakukan Mau Head to Head Sama Kompetitor Kita Apa Si Yang Harus Kita Kerjakan Apa Yang Seharusnya Dikerjakan Atau Strategi Kerjakan Ketika Kita Mau Head to Head Dengan Kompetitor Atau Kita Mau Mulai Mengerjakan Menjalankan Bisnis Kita Tadi Ada Satu Teori Ada Satu Strategi Yang Cukup Cukup Banyak Digunakan Hingga Hari Ini Itu Michael Porter Dia Sebut Setelah Gitu Adalah Five Forces Of Porter Apa Kira-kira Five Forces Of Porter Dalam Menjalankan Suatu Bisnis Baik Itu B2C Ataupun B2B Five Forces Of Porter Ini Bisa Kita Implementasikan Kenapa Karena Ini Sangat Relevan Dengan Perjalanan Bisnis Baik B2B Ataupun B2C Five Forces Operator Terdiri Ada Lima Faktor Yang harus Kita Overcome Harus Harus Kita Perhatikan Kita Ketahui Kemudian Kita Carikan Solusinya Yang Paling Baik Buat Perusahaan Seperti Apa Yang Pertama Yaitu Siapa Aja Kompetitor Yang Ada Di Pasar Ini Mereka Sebenarnya Rivalry Among Existing Kompetitor Seberapa Intens Rivalry Di Industri Yang Sedang Kita Kerjakan Contoh Industri Otomotif Seberapa Intens Persaingan Industri Otomotif Untuk Segmen Yang Seven Seater Siapa Aja Pemainnya Ada Toyota Dengan Avanza Ada Daihatsu Dengan Xenia Ada Suzuki Dengan R3 Ada Mitsubishi Dengan Expandernya Itu Pemainnya Siapa Yang Masuk Baru Mas Wuling Ini Masuk Baru Dia Harus Ketika Mas Wuling Ini Mau Masuk Dia Harus Identifikasi Dulu Siapa Pemain Yang Dari Dalam Kira Kira Dari Kue Yang Ada 100% Ini Tadi Saya Bisa Makan Berapa Banyak Sebagai Pemain Baru Ya kan Oh Saya Makan Misalnya Taruh 5% Dulu Siapa Aja Yang 5% Itu Yang Mau Kita Kejar Orang Yang Yang Mau Punya Mobil Tetapi Dengan Harga Yang Lebih Affordable Atau Orang Yang Punya Mobil Dengan Fitur Yang Lengkap Harganya Affordable Mas Mas Puling Yang Bisa Meng Akumulir Itu Misalnya Atau Kita Misalnya Bicara Di Industri Retail Kita Mau Bicara Industri Retail Kita Mau Buka Salah Satu Toko Retail Entah Itu Indomaret Atau Alphamart Pada Saat Kita Mau Buka Itu Kita Lihat Trafiknya Di Itu Seperti Apa Udah Ada Berapa Banyak Toko Retail Disana Baik Itu Yang Modern Ataupun Yang Tradisional Prospeknya Seperti Apa Seberapa Untung Kita Ngasih Yang Kita Dapetin Ketika Kita Membuka Di Daerah Tersebut Itu Yang Perlu Kita Ketahui Yang Selanjutnya Adalah Yang Kita Ketahui Adalah Threat Dari New Entrance Ancaman Dari Orang Orang Yang Mau Masuk Ke Industri Itu Siapa Aja Orang Yang Bisa Masuk Ke Industri Otomotif Tadi Misalnya Semua Orang Bisa Masuk Barrier To Entry Seperti Apa Apakah Semua Orang Itu Bisa Masuk Apakah Proses Perizinannya Untuk Buat Industri Mobil Itu Mudah Nah Itu Kita Harus Tahu Sebelum Itu Kita Harus Melakukan Itu Tadi Apa Namanya Analisa Tadi Misalnya Kita Buat Industri Yang Lebih Besar Advanced Lagi Industri Manufaktur Kita Mau Buka Pabrik Pabrik Apa Misalnya Pabrik Semen Sudah Ada Berapa Biji Pabrik Semen Di Indonesia Sekarang Misalnya Pabrik Semen Di Indonesia Sekarang Sudah 15 Pasarnya Berapa Banyak Pasarnya Ya Kira-kira Sekitar 70 Juta Ton Setahun Misalnya Masih Untung Gak Kita Buka Dengan Investasi Misalnya Pemendirian Pabrik Bisa 1 Juta 1 Juta Dolar Berapa Tahun Harus Kita Balik Modal Siapa Pemain Nah Itu Kita Sebagai Pemain Yang Sudah Existing Kita Harus Tahu Menghadapi Orang-orang Yang Kira-kira Bisa Masuk Ke Kita Masuk Ke Industri Tersebut Nah Antisipasi Kita Gimana Untuk Menghadapi Orang-orang Yang Baru Masuk Menjadi Pemain Baru Di Industri Kita Yang Ketiga Kita Harus Mewaspadai Ancaman Dari Produk Substitusi Produk Substitusi Itu Apa Produk Substitusi Adalah Produk Yang Nggak Sama Produk Kita Tetapi Dia Bisa Menggantikan Produk Kita Contohnya Apa Contohnya Kita Punya Bisnis Rental Mobil Rental Mobil Itu Bisa Digantikan Nggak Sama Apa Namanya Metode Yang Lain Bisa Misalnya Kita Bisa Digantikan Sama Bis Atau Bisa Digantikan Dengan Kereta Nah Seberapa Seberapa Atau Bisa Seberapa Cepat Orang Itu Bisa Mengganti Produk Kita Dengan Produk Yang Lain Kalau Produk Kita Monopoli Ya Kita Nggak Usah Memikir Itu Tapi Kalau Produk Monopoli Misalnya Produk Listrik Gitu Ya Nggak Ada Saingannya Produk Usaha Listrik Cuma Satu Di Indonesia Kalau Di Luar Negeri Usaha Listrik Mungkin Ada Beberapa Sayangannya Banyak Nah Ini Kita Ngomong Ketika Kalau Listrik Bisa Disubstitusi Nggak Bisa Pake Apa Tapi Mahal Kenapa Bisa Kita Pake Diesel Ya Kan Itu Barang Substitusi Listrik Maha Terus Bisa Buat Bisa Buat Nihindupin Semua Rumah Ya Itu Tadi Akan Lebih Mahal Kalau Kita Pake Diesel Tadi Tapi Bisa Ada Substitusinya Itu Tadi Diesel Nah Itulah Yang Disebut Dengan Kita Kita Harus Tahu Kita Ada Dimana Barang Kita Bisa Diganti Nggak Sama Produk Yang Selanjutnya Kita Yang Ke Empat Andalah Bergening Power Of Supplier Nah Ini Buat Yang Kalian Yang Bisnis Di B2B Misalnya Atau B2C Kita Punya Supplier Juga Kan Nah Bergening Power Of Supplier Ketika Supplier Itu Perusahaan Yang Besar Dia Ngatur Kita Kenapa Dia Sudah Punya Peraturan Saya Perusahaan Ude Kok Kita Nyari Dia Coba Perusahaan Perusahaan Dari Apa Namanya Supplier Untuk Makanan Unilever Hampir Semua Retail Itu Beli Barang Ke Unilever Ya kan Kita Beli Dia Dia Sudah Punya Sistem Yang Sudah Tertata Rapi Selama Puluhan Tahun Mungkin Kan Kalau Kalian Mau Ikut Bisnis Kita Tapi Kalian Tidak Mau Ikut Aturan Kita Ya Usah Cari Orang Lain Aja Yang Mau Itu Supplier Itu Dia Punya Bergening Power Yang Buat Nah Kalau Supplier Produk-produk Baru Produk-produk Yang Baru Muncul Kita Bisa Atur Dia Kenapa Bisa Begitu Dia Baru Cari Nama Dia Baru Cari Market Sedangkan Kita Enggak Butuh Butuh Sama Dia Kenapa Masih Di Unilever Cuman Untuk Bahan Pengganti Aja Kalau Unilever Misalnya Dateng Barang Telat Dan Seperti Itu Sama Produk Lain Seperti Itu Nah Ketika Kita Bisa Mengelola Hubungan Dengan Supplier Tadi Jadi Bergening Power Supplier Itu Bisa Kita Manage Seperti Kalau Kalian Main Layangan Supaya Layangan Itu Tidak Putus Gimana Tarik Ulur Tarik Ulur Tarik Ulur Sama Hubungan Caranya Kita Melakukan Hubungan Dengan Si Supplier Itu Bergening Power Dengan Supplier Rumus Tarik Ulur Tadi Dengan Si Supplier Gimana Tarik Ulurnya Kita Negosiasi Dengan Dia Saya Beli Sekian Kirip Sekian Saya Bayar Sekian Kirip Sekian Itu Banyak Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Adalah Bringing Power Dari Bayer Bayer Itu Punya Barying Power Dia Gak Suka Sama Kita Dia Bisa Ganti Kalau Barang Kita Itu Barang Yang Banyak Substitusinya Bahan Makanan Bahan Makanan Kayak Ayam Ada Ayam Geprek Ada Geprek 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 Blablabla Dan lain sebagainya Si Geprek Gak Bisa Memuaskan Kita Kita Pindah Ke Geprek Mu Atau Geprek Gak Bisa Memuaskan Kita Kita Pindah Ke Yang Lain Karena Substitusinya Banyak Si Konsumen Itu Tadi Itu Juga Punya Bergenimpura Yang Cukup Kuat Buat Kita Dia Gak Mau Kalau Kita Gak Bisa Memenuhi Kebutuhan Dia Ya Sudah Kita Mungkin Banyak Kehilangan Konsumen Tapi Jadi Prinsip Ketika Kita Melakukan Main Layangan Tadi Kita Bisa Kelola Manage Dengan Baik Tarik Ulur Sama Konsumen Tadi Konsumen Pasti Datang Kita Tanpa Kita Minta Kita Sudah Punya Brand Positioning Yang Bagus Dia Datang Terus Kita Trust Me Asalkan Kita Bisa Memberikan Service Yang Bagus Buat Mereka Kita Bisa Memuaskan Mereka Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Mereka Apa Si Yang Mereka Butuh Coba Kita Penuhi Dengan Semampu Kita Itu Yang Kira Kira Kita Lakukan Ketika Kita Mengelola Atau Kita Menjalankan Bisnis Kita Jadi Dengan Five forces Operator Kita Bisa Mengelola Segmentasi Targeting Positioning Tadi Kenapa Karena disini Kita Menurut Melola Kita Harus Melakukan Analisa Siapa Kompetitor Kita Kemudian Ancaman Dari Produk Substitusinya Apa Paja Kemudian Ancaman Dari Pemain Baru Yang Masuk Seberapa Banyak Kita Udah Kelola Itu Terus Gimana Bergening Power Kita Sama Supplier Bergening Kita Sama Buyer Kita Seperti Apa Kelima Hal Itu Kita Kelola Dengan Baik Bisnis Kita Bisa Berjalan Dengan Optimal Nah Itulah Yang Disebut Dengan Five forces Of Porter Kira Kira Ini Semua Yang Bisa Saya Share Sampai Dengan Saat Ini Untuk Segmenting Targeting And Positioning Nah Mudah Mudah Kalian Bisa Terbantu Siapapun Itu Bisa Terbantu Gimana Caranya Kalian Melakukan Segmenting Targeting And Positioning Kita Lakukan Secara Berkala Kita Melakukan Secara Rigid One By One Tidak Bisa Kita Berduntuk Dari Segmenting Langsung Tanpa Melakukan Segmentasi Kita Langsung Melakukan Positioning Nah Intinya Ketika Semua Kita Lakukan Secara Berurutan Dengan Baik Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Optimal Demikian Yang Bisa Sampaikan Sampai Saat Ini Terima Kasih Buat Perhatian Kalian Jangan Lupa Buat Subscribe Dan Like Di Youtube Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh